Sosok Pak Usman baru-baru ini viral di jagad maya usai kisahnya dibagikan oleh seseorang di Youtube. Pasalnya kisah yang dibagikan Pak Usman cukup menyentuh para penonton yang mendengarnya. Pria parubaya yang kini hidup sebatang kara, ternyata menyimpan kisah pilu di baliknya. Sebelumnya ternyata Pak Usman memiliki kehidupan yang layak hingga bisa dikatakan bergelimangan harta. Kisah Pak Usman sendiri viral dibagikan oleh channel Youtube Wanda Wijaya TV, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Siapa sangka, Pak Usman dulunya merupakan mantan miliarder yang berprosfesi sebagai pengusaha showroom mobil. Sayangnya, usaha Pak Usman bangkrut beberapa tahun lalu. Ia tinggal di rumah yang luasnya mencapai 2000 meter di kawasan Tangerang Selatan. Diketahui, Pak Usman memiliki istri dan dua anak laki-laki yang masing-nol masing berprofesi sebagai dokter dan pemusaha. Namun, kehidupannya yang banyak orang impikan ini berubah drastis setelah ditinggal oleh sang istri dan anak-anaknya. Istri Pak Usman meninggalkannya sejak 9 tahun lalu yaitu pada tahun 2015. Pria berusia 64 tahun tersebut mengatakan bahwa kedua anak laki-lakinya itu jarang berkunjung dan berkomunikasi dengannya, dikarenakan sibuk dengan pekerjaan dan rumah tangganya masing-masing. Hal itulah yang membuat rumahnya jadi terbengkalai dengan rimbunan pohon jadi seperti hutan serta banyak semak belukar. Pak Usman akhirnya terpaksa tinggal sendiri dengan kondisi memilukan. Namun narasi yang kadung beredar di masyarakat akhirnya diklarifikasi bahwasannya Pak Usman ini tidak setiap hari tinggal sendirian di rumah mewah dengan luas 2000 meter. Bersama pihak RT RW hingga kepolisian setempat, seorang lelaki yang ditunjuk untuk klarifikasi terkait berita Pak Usman yang dirasanya tidak benar. Kondisinya tidak ada penelantaran dan Pak Usman itu masih sering bersama keluarga, ujarnya, dikutip Hobbs, ide melalui kanal YouTube ALE Cowar pada Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024. Lantang menepis isu penelantaran, dia pun mengungkap bahwasannya Pak Usman baru pulang berlibur dari Pulau Dewata bersama keluarganya. Tidak ada Pak Usman ini tinggal di sini sebatang kara, gelap gulita, tanpa listrik, tanpa air, tidak. Pak Usman itu ia hidup layaknya orang normal, ujarnya. Hal menarik lainnya pun terungkap, mantan pengusaha tersebut lebih sering mondar-mandir ke rumah mewahnya lantaran memiliki banyak peliharaan. Seolah biarkan rumahnya terlihat terlengkalai, ternyata Pak Usman memang sengaja buat rumah mewah tersebut nampak asli. Memang sebagai pemilik properti kan beliau harus nemokin dan beliau ini di tempat ini. Terima kasih telah menonton!